Sapa Hati bersama Gus Agus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bismillah wala hawla wala quwata illa billah Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia Marilah kita senantiasa panjatkan puji, syukurkan Allah SWT Yang mana kita telah banyak dilimpahkan nikmat oleh Allah SWT Khususnya adalah nikmat iman, juga kesehatan buat kita semuanya Sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia Pada diri manusia Sifat marah itu Yo alamiya Wajar Artinya pada diri kita itu udah sering terjadi Hal-hal yang demikian Namun yang perlu diketahui adalah Bahwa marah itu Ada yang diperbolehkan di dalam agama Ada juga hal-hal yang sangat terselah di dalam agama Atau dilarang Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia Marah itu adalah sesuatu yang timbul Sebetulnya dari hati kita sendiri Yang mana kita merasa congkak Merasa benci pada seseorang atau pada sesuatu Kemudian timbulah diungkapkan dengan ucapan dan perbuatan Dengan emosi yang menggebu-gebu Itulah marah Dimas di Ajeng yang berbahagia Yang tidak diperbolehkan di dalam agama adalah Marah yang berlebihan Marah yang tidak bisa terkontrol Sehingga dampaknya akan berbahaya Buat dirinya maupun orang lain Terkadang pelampiasan marah ini juga Tidak hanya merugikan manusia Atau orang lain Bahkan juga mungkin lingkungan sekitarnya Terkadang Benda mati pun menjadi pelampiasan Ada piring dibanting Ada hewan peliharaan diinjak Inilah Kalau orang marah yang sudah tidak terkendali Hal-hal yang seperti inilah yang tidak diperbolehkan di dalam agama Yang sangat dibenci di dalam agama Timas di Ajeng yang berbahagia Ada juga marah Yang diperbolehkan di dalam agama Yaitu marah Yang demi untuk Menegakkan kebenaran Menegakkan aturan Disitulah kita marah itu diperlukan Karena kadang-kadang Kalau kita Melihat satu hal yang tidak benar Satu hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang harusnya dilakukan Orang yang diberi Tugas atau orang yang melaksanakan itu Tidak melaksanakan dengan baik Lidah ledeh misalnya Memang yang paling baik adalah Kalau kita bisa menasehati atau memberikan sesuatu kepada mereka ini Dengan ucapan-ucapan yang baik Dengan ucapan-ucapan yang lembut Namun terkadang Dengan ucapan yang lembut Dengan ucapan yang baik Dengan perkataan yang Sesuai dengan hati nurani Kadang orang itu Tetap saja double Artinya menyepelekan Apa yang disampaikan oleh orang yang Menasehatinya Nah disinilah Perlunya adanya ketegasan Perlu adanya marah Namun marah yang bisa terkontrol Marah yang Sesuai dengan tuntunan agama Di masjid ajeng yang berbahagia Bahkan Rasulullah SAW juga Pernah marah Satu ketika Rasulullah SAW Ada seseorang yang menghadap Kada beliau Dia menceritakan Atau mengeluh Bahwa pada saat Dia melakukan sholat Ibadah wajib Dia sering melambatkan diri Atau terlambat Atau bahkan Tidak mengikuti jamaah Orang terlibat beralasan Bahwa Imam sholatnya ini Terlalu memanjang Manjangkan Kalimatnya Atau kalau membaca Surat-suratnya yang panjang Mendengar seperti ini Rasulullah SAW Marah Sampai beliau Dikatakan oleh Para sahabat Belum pernah Rasulullah SAW Marah sedemingan rupa Apa yang dimana Rasulullah Yaitu Rasulullah SAW Menyampaikan Wahai manusia Janganlah diantara Kalian itu Kalau menjadi Imam sholat Memanjang-manjangkan Kalimatnya Memperpanjang Sholatnya Kena sesungguhnya Yang di belakang Imam itu Para jamaahnya itu Ada yang orang Yang sudah tua Ada orang Yang sudah lemah Bahkan ada orang Yang punya keperluan Tentu Ini demi Sesuatu hal Rasulullah pun Nyumarah Banyak hal-hal Yang lain Yang kalau kita Lihat contoh Dari Rasul SAW Pun demikian Juga kita Banyak sekali Contoh-contohnya Kadang kita Perlu marahi Anak buah kita Kadang kita Perlu marahi Karyawan kita Kalau apa yang dilakukan Itu sudah berkali-kali Dibimbing Sudah berkali-kali Dikasih petunjuk Namun selalu Dia tidak Melaksanakannya Tidak dengan benar Tidak sesuai dengan Aturan yang sudah Ditetapkan Marah Harus marah Maksudnya apa Supaya orang itu Sadar Apa yang dia lakukan Itu salah Apa yang dia lakukan Itu tidak benar Apa yang dia lakukan Itu merugikan dirinya Sendiri Merugikan lembaganya Merugikan perusahaannya Harus marah Untuk menyadarkan Orang-orang tersebut Karena kadang-kadang Tanpa dimarahi Orang itu akan Terlena Orang tersebut akan Menyanyiakan Kesempatannya Coba dimas Diajeng Yang berbahagia Namun tentunya Marah disini Adalah marah Yang bukan Memasukkan ke dalam diri Kedalam hatinya Sanubarinya Namun marah Hanya-hanya sekedar Untuk memberikan Satu dorongan Memberikan satu motivasi Membenarkan Sesuatu yang keliru Pada orang-orang Yang kita anggap Yang kita perlu marahi Sehingga tidak menyebabkan Suatu hal Yang menyebabkan Sakit hati Dendam kusumat Dan lain sebagainya Karena ini adalah Hal-hal yang urus saja Dengan membenarkan Apa yang seharusnya dilakukan Karena kadang-kadang Orang itu juga lupa Dia beragama Bahwa istiar itu Adalah juga wajib Sebagai pelaksanaan Daripada agama itu sendiri Dia sudah berkomitmen Dengan suatu lembaga Dengan perusahaan Misalnya Seperti tadi contohnya Akan bekerja dengan baik Akan melaksanakan tugas Dengan sesuai dengan Apa yang sudah disepakati Kalau hal ini Tidak dilakukan dengan benar Tidak sesuai dengan Apa yang sudah ditetapkan Maka Sama artinya dengan Mereka itu Tidak melakukan Kewajibannya dengan baik Kewajiban disini juga Mengandung arti ibadah Kenapa ingat Bahwa bekerja pun adalah ibadah Timas diajeng Yang berbahagia Namun kalau Marahnya kita adalah Marah di luar hal-hal yang seperti ini Yang marah sampai tidak terkontrol Marah yang sangat berlebihan Ini sangat berbahaya Yang tidak ada sebabnya bahkan Lagi hatinya kesel Tiba-tiba marahin orang lain Orang lain yang menjadi pelampiasan Atau mungkin karena Pertengkaran Percecokan Saling ecek Akhirnya marah-marah yang berlebihan Yang tidak bisa menahan Hawa nafsunya Apa yang terjadi Mungkin saja Tidak hanya ucapan yang dilontarkan Namun Bisa saja fisik juga Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji Memukul Menendang Atau bahkan sampai Sering terjadi Terjadi pembunuhan Dan seterusnya Dan seterusnya Akhirnya yang dilakukan adalah Tindak kriminal Tindak pidana Ini sangat berbahaya sekali Dan itulah yang dibenci oleh Allah SWT Sobat Timas diajeng yang berbahagia Untuk kaitannya dengan ini Menahan amarah itu sangat penting Supaya kita Terhindar dari sifat-sifat yang tercelah Allah berfirman dalam surat Ali Imran A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Wa sari'u ila mahfiratin min Rabbikum Wa jannatin Wa jannatin arduhasamawatu wal ardu U'iddat lil muttaqin Allazina yunfikuna Fisarra'i wa addurra'i Wa al-kadhimina al-ghaidh wa al-afinanin nas Wallahu yuhibbul muhsinin Yang artinya kurang lebih adalah Wa sari'u ila mahfiratin Dan bergegaslah Kamu semuanya Untuk Kejalan pengampunan dari robimu Dari Allah Dari Tuhanmu Wa jannatin arduhasamawatu wal ardu Dan menuju Surganya Yang selas langit dan bumi U'iddat lil muttaqin Bagi orang-orang yang bertakwa Yaitu siapa? Allazina yunfikuna Fisarra'i wa addurra' Yaitu bagi orang-orang Yang suka membelanjakan Hartanya di jalan Allah Menginfakan Baik itu dalam keadaan lapang Maupun dalam keadaan sempit Dan berikutnya Wa al-kadhimina al-ghaidh Yaitu orang yang mampu Menahan amarah Wa al-afinanin nas Dan orang yang suka Memberi maaf kepada manusia lain Dari kesalahan-kesalahannya Wa allaw yuhibbul muhsidi Dan Allah Sangat menyakai orang-orang Yang berbuat baik Tadi disampaikan di dalam ayat ini Wa al-kadhimina al-ghaidh Yaitu orang yang mampu Menahan hawa nafsu Orang yang mampu Menahan amarah Emosi Ini Allah subhanahu wa ta'ala Telah menuntun kita Kalau kita mau menuju Ampunan dari Allah Menuju surganya Allah Salah satunya Ya ini Kita mampu mengendalikan emosi Mampu mengendalikan hawa nafsu Mampu menahan amarahnya Pada saat-saat tertentu Kita Kalau sampai terjadi Kita melakukan satu amarah Yang berlebihan Segera beristighfar Ingat Bahwa hal itu adalah Tidak benar Bahwa itu adalah Melanggar daripada Aturan-aturan Allah Melanggar daripada Aturan agama Yang akibatnya Akibatnya akan merugikan Bagi dirinya sendiri Dan juga akan merugikan Bagi orang lain Di Masjid Ajeng Yang berbahagia Demikianlah Apa yang kami sampaikan Semoga ada manfaatnya Buat kita semuanya Ada salahnya Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Bilahi Taufiq wa lidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama Gus Agus Dipersembahkan oleh Ziman Enzim antioksidan aktif Menjaga kesehatan Dan memperpanjang usia Anda